Kitab Ayub, Pasal 31 Aku membuat perjanjian dengan mataku tidak memandang kepada perempuan muda dengan cara yang membuat aku menginginkannya. Apakah yang dilakukan Allah terhadap kita? Bagaimana Allah yang Maha Kuasa membayar kembali kepada orang dari tempat tinggalnya yang tinggi di langit? Ia mengirim kesusahan kepada orang jahat dan bencana kepada orang yang melakukan yang salah. Allah yang tahu apa yang kulakukan dan melihat setiap langkahku. Aku tidak berdusta terhadap seseorang dan tidak pernah berusaha menipu orang. Jika Allah memakai timbangan yang benar, ia tahu bahwa aku benar. Jika aku pernah tidak berjalan pada jalan yang benar, jika mataku membawa hatiku melakukan yang jahat, atau jika tanganku kotor karena dosa, biarlah orang lain memakan buah yang kutanam. Biarlah tanamanku dicabut sampai ke akar-akarnya. Jika aku menginginkan perempuan lain atau menunggu pada pintu tetanggaku melakukan dosa terhadap istrinya, maka biarlah istriku memasak makanan orang lain dan orang lain tidur dengan dia. Melakukan hal seperti itu akan memalukan dosa yang harus dihukum. Dosa percabulan seperti api yang membakar sampai segala sesuatu binasa. Itu dapat merusak segala sesuatu yang pernah kulakukan. Jika aku tidak jujur terhadap hamba-hambaku ketika mereka menuntut aku, maka apa yang aku lakukan bila aku harus menghadap Allah? Apa yang kukatakan bila ia meminta kepadaku untuk menerangkan yang kulakukan? Allah membuat aku dalam kandungan ibuku dan juga membuat hambaku. Allah membentuk kami semua dalam kandungan ibu kami. Aku tidak pernah menolak menolong orang miskin. Aku selalu memberikan kepada para janda yang dibutuhkannya. Aku tidak pernah puas dengan makananku. Aku selalu memberikan makanan kepada yatim piatu. Seumur hidupku, aku seperti ayah bagi anak yatim piatu. Dan aku telah memelihara para janda. Bila aku bertemu dengan orang yang menderita karena mereka tidak mempunyai pakaian atau orang miskin yang tidak berpakaian, aku selalu memberikan pakaian kepada mereka. Aku menggunakan wool dari dombaku sendiri membuat mereka panas. dan mereka memberkati aku dengan segenap hatinya. Aku tidak pernah memukul seorang yatim piatu yang kulihat pada pintu gerbang minta tolong. Jika aku pernah melakukan hal itu, lenganku dicabut dari sikuku dan jatuh dari bahuku. Tetapi, aku tidak melakukan sesuatu dari yang buruk itu. Aku takut atas hukuman Allah. Keagungannya membuat aku takut. Aku tidak pernah percaya kepada kekayaanku. Aku tidak pernah berkata kepada emas murni, engkaulah pengharapanku. Aku kaya, tetapi itu tidak membuat aku sombong. Aku memperoleh banyak uang, tetapi itu tidak membuat aku bahagia. Aku tidak pernah menyembah matahari yang bersinar atau bulan yang indah. Aku tidak pernah bodoh untuk menyembah matahari dan bulan. Itu juga dosa yang harus dihukum. Jika aku menyembahnya, maka aku tidak setia kepada Allah yang maha kuasa. Aku tidak pernah bahagia bila musuhku binasa. Aku tidak pernah mengejek musuhku bila hal yang buruk terjadi padanya. Aku tidak pernah membiarkan mulutku berdosa karena mengutuk musuhku dan menginginkan mereka mati. Semua orang dalam rumahku tahu bahwa aku selalu memberikan makanan kepada orang asing. Aku selalu mengundang orang asing ke rumahku. Jadi, mereka tidak harus tidur di jalan pada waktu malam. Yang lain berusaha menyembunyikan dosanya, tetapi aku tidak menyembunyikannya. Aku tidak pernah takut tentang yang mungkin dikatakan orang atau membuat musuh. Yang menyimpan dosaku secara rahasia dan membuat aku tidak mau pergi keluar. Oh, semoga ada orang yang mendengarkan aku. Aku menaruh tanda tanganku atas semua yang kukatakan. Sekarang, biarlah Allah yang maha kuasa menjawab aku. Biarlah dia membuat suatu daftar kesalahanku. Kemudian, aku memakai tanda tangan itu di sekeliling leherku. Aku membuatnya di atas kepala aku seperti mahkota. Jika Allah melakukan itu, maka aku dapat menerangkan segala sesuatu yang telah kulakukan. Aku dapat datang kepada Allah selaku seorang pemimpin dengan mengangkat kepalaku tinggi. Aku tidak mencuri tanahku dari siapapun. Tidak ada yang dapat menyalahkan aku dari pencurian. Aku selalu membayar para petani atas makanan yang kuperoleh dari tanah. Dan aku tidak pernah berusaha mengambil tanah dari pemiliknya. Jika aku pernah melakukan sesuatu yang buruk itu, biarlah duri dan semak tumbuh di ladangku sebagai ganti gandum dan jelai. perkataan Ayub telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.